Kitab Samuel yang kedua, pasal 23 Kata-kata Daud yang terakhir Inilah kata-kata Daud yang terakhir. Pesan ini berasal dari Daud anak Isai. Pesan ini datang dari orang yang dibesarkan oleh Allah. Orang yang diurapi oleh Allah Yaakob, penyanyi kesayangan Israel. Roh Tuhan berbicara melalui aku. Firmanya ada di lidahku. Allah Israel berfirman. Batu karang Israel berkata kepadaku. Barang siapa memerintah orang Israel dengan bijak, memerintah dengan rasa hormat kepada Allah. Orang itu seperti sinar pagi ketika matahari terbit. Seperti hari pagi yang tidak berawan, seperti keadaan cerah setelah hujan turun yang menumbuhkan rumput lembut dari tanah. Allah membuat keluarga ku kuat dan terjamin. Ia telah membuat perjanjian dengan aku selamanya. Allah membuat perjanjian yang baik dan terjamin dalam segala hal. Begitu terjamin Tuhan memberikan kemenangan kepadaku. Ia akan menganugerahkan segala yang ku inginkan. Orang durhaka akan disisihkannya seperti duri yang dibuang dan tidak dikumpulkan dengan tangan. Siapa saja yang menyentuh mereka melukainya seperti tombak yang terbuat dari kayu dan besi. Ya, orang jahat seperti duri. Mereka akan dibuang ke dalam api dan mereka dibakar habis. Tiga Pahlawan Berikut ini adalah nama para pahlawan Daud yang berkasa. Isbaal, orang Hakmoni, komandan tiga pahlawan. Dia melemparkan tombaknya kepada delapan ratus orang yang dibunuhnya sekaligus. Yang berikut, Eleazar, anak Dudu, orang Ahuhi. Ia termasuk salah satu dari tiga pahlawan yang bersama Daud ketika mereka menentang orang Filistin. Yang berkumpul untuk berperang. Tetapi pasukan Israel mundur. Ia bertahan dan membunuh banyak orang Filistin sampai tangannya lesuh. Seakan-akan membeku pada pegangan pedangnya. Tuhan memberikan kemenangan besar bagi mereka saat itu. Umat Israel kembali setelah kemenangan Eleazar. Tetapi hanya untuk merampas barang-barang milik tentara yang sudah mati. Berikut ialah Sama, anak Agi, orang Harari. Pasukan Filistin berhimpun untuk berperang. Mereka berperang di suatu ladang tanaman kacang merah. Pasukan Israel melarikan diri dari orang Filistin. Sama tetap bertahan di tengah ladang itu dan mempertahankannya sambil memukul mundur pasukan Filistin. Pada hari itu, Tuhan memberikan kemenangan besar kepada Israel. Pada waktu panen, tiga dari tiga puluh pahlawan perkasa Daud datang menemui Daud di Gua Adulam. Sedangkan sekelompok pasukan Filistin sedang berkemah di lembah Refaib. Pada waktu yang lain, Daud ada dalam kubu pertahanan dan tentara Filistin di Bethlehem. Daud haus. Ia mengatakan, Sekiranya aku mendapat air minum dari sumur dekat pintu gerbang di Bethlehem. Kemudian, berangkatlah ketiga pahlawan perkasa itu memasuki daerah pertahanan orang Filistin dengan paksa dan mereka menimba air dari sumur dekat pintu gerbang di Bethlehem dan membawanya kepada Daud. Namun, Daud tidak mau meminumnya, bahkan menuangkannya ke tanah sebagai persembahan kepada Tuhan. Daud mengatakan, Tuhan, air ini tidak dapatku minum karena hal itu sama seperti meminum darah orang yang telah mempertaruhkan nyawanya bagiku. Itulah sebabnya air itu tidak diminum Daud. Demikianlah keperkasaan ketiga pahlawan yang gagah itu diperlihatkan. Tentara yang gagah perkasa lainnya Abisai, adik Yoab, anak Zeruyah, ialah pemimpin tiga pahlawan. Abisai mengangkat tombaknya terhadap 300 orang musuh dan membunuh mereka. Dan karena kehebatannya, namanya terkenal seperti tiga pahlawan itu. Bahkan dia lebih terkenal lagi daripada tiga pahlawan itu. Dia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia bukan salah satu dari mereka. Dan ada Benaya, anak Yuyada, anak seorang yang gagah berani dari Kapsiel. Dia telah memperlihatkan banyak perbuatan besar. Ia juga membunuh dua orang Moab yang terbaik. Benaya pernah turun ke dalam sebuah lubang untuk membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Benaya juga membunuh seorang tentara Mesir yang bertubuh besar. Walaupun orang Mesir itu memegang sebuah tombak, Benaya menghampirinya dengan alat pemukul dan merampas tombak yang dipegang orang Mesir itu. Kemudian, dengan tombaknya sendiri, ia membunuh orang Mesir itu. Itulah jasa-jasa Benaya, anak Yuyada. Dia pun menjadi terkenal seperti tiga pahlawan. Benaya bahkan menjadi lebih terkenal di antara ketiga puluh pahlawan yang gagah perkasa itu. Tetapi ia tidak termasuk anggota tiga pahlawan itu. Daud mengangkatnya sebagai pengawal pribadi. Di antara ketiga puluh pahlawan yang gagah perkasa itu ialah Asahel, saudara Yu'ab. Seorang di antara ketiga puluh pahlawan itu. Selanjutnya, Elhanan, anak Dudu dari Bethlehem. Sama, orang Harod. Elika, orang Harod. Heles, orang Palti. Ira, anak Ikesh dari Tekoa. Abiezer, orang Anatot. Mebunai, orang Husa. Zalmon, orang Ahohi. Maharai, orang Netofa. Heleb, anak Ba'ana, orang Netofa. Itai, anak Ribai, dari Gibea, orang Benyamin. Benaya, orang Piraton. Hidai, dari Lembah Gaas. Abi Albon, orang Betaraba. Azmawet, orang Bahurim. El-Yahba, orang Sa'albon. Anak-anak Yashen. Yunatan, anak Sama, orang Harari. Ahiam, anak Sarar, orang Harari. Alifelet, anak Ahasba'i, orang Ma'akha. Eliam, anak Ahitofa'i, orang Gilo. Hezro, orang Karmel. Pa'arai, orang Arbi. Igal, anak Natan, dari Zobah. Bani, orang Gad. Zelek, orang Amun. Naharai, orang Be'erot. Pembawa perlengkapan senjata dari Yoab, anak Zeruya. Ira, orang Yetri. Garet, orang Yetri. Uriah, orang Het. Semuanya 37 orang. 分ak. Pembawa priteli. Bela Ambuk. BELA. 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 Terima kasih.